Biasa ditemani kucing yang lucu Oke, kali ini saya akan menceritakan Bibit tanaman stroberi yang didapatkan dari Banyuroto, Sawangan, Magelang Yang disana ditanam pada ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut Nah, saya dapat oleh-oleh tanaman Dari Pak Kades dan kawan-kawan Untuk ditanam Nah, bibit saya bawa pada rumah tinggal saya di Jogja Ketinggiannya sekitar 1130 meter DPL Jadi ada perbedaan ketinggian sekitar 1200 meter DPL Apa yang harus dilakukan? Karena terjadi perbedaan suhu yang cukup signifikan Maka saya lakukan penanaman stroberi Stroberi ini di daerah yang harus ternaungi Harus ternaungi biar suhunya tetap terjaga lebih dingin Dan banyak dilakukan penyiraman Tapi tidak boleh ada genangan Nah, ini yang dilakukan saya gunakan karena lahan sempit Menggunakan tabu lampot seperti ini Di antara pohon-pohon belimbing Ada juga ini Apel India Yang menaungi Sampingnya juga ada jeruk Ya, ada jeruk Maka bibitnya saya tanam Di samping Atau di bawah Naungan-naungan tersebut Saya dapat pesan Kenapa kok tanaman stroberi dibuat di tanam di polybag Karena Dia tidak tahan terhadap Apa namanya Busuk ya Jadi kalau basah sedikit Buahnya mudah busuk Maka harus dibuat buahnya itu menggantung Nah, apa yang bisa terjadi Kita lihat sekarang Wow Buahnya sudah ada Ya kan Buah stroberinya sudah masak ini Sudah masak, sudah siap petik Menarik sekali kan Ini dengan pola Ini buahnya harus menggantung Tidak boleh Kesentuh tanah Atau biar tidak Bambang basah Agar tetap selalu Kering Nah, ini yang satu Lagi keren lagi nih Nah, ini buahnya lebih gede lagi nih ya Wah Ini bisa Sudah langsung petik Dimakan ini Nah, pol stroberinya Seperti ini Ini potnya Pot-pot kecil Pot-pot kecil Satu pot Satu tanaman Ternyata bisa tumbuh dengan baik Seperti ini Nah, kita lihat tanaman pot Yang lain Stroberinya seperti apa Karena saya dapat Empat pot ya Nah, yang ini Di bawah naungan Ada Tanaman Mamai sapote Yang belum berbuah Stroberinya kita taruh di bawah Biar lebih teduh Kita lihat ini Nah, ada bunga-bunga yang muncul ya Bunga-bunga stroberi yang muncul disini Tetap di dalam pot Dan kita buat menggantung seperti ini Biar nanti kalau berbuah Terjuntai ke bawah Pot satunya bagaimana? Ini di bawah pohon jeruk ini Jeruk-jeruk yang Banyak sekali nih Ya, kelihatan ya Tapi masih hijau Ini bisa dimakan sama Kulitnya Jeruk-jeruk ini Dimakan sama kulitnya Ini jeruk juga dalam pot Nah, stroberinya juga kita taruh di bawah Biar ternaungi Suhunya terjaga tetap dingin Nah, ini buahnya Nah, keren kan? Terima kasih Sampai jumpa di bawah